What's up guys, kembali lagi bersama gue, Sisypid Gaming Oke, jadi kali ini gue akan Buat video Bukan video game, tutorial, dan vlog Tapi Gue akan buat video Paranormal Experience Kalau kalian gak tau paranormal experience Paranormal Experience tuh udah booming banget Di kalangan Youtuber Seperti Sindi Gula Glenduliver A.U.TAP Ya baru segitu sih yang gue tau Youtuber yang buat paranormal experience Tapi gue yakin pasti banyak banget Yang buat paranormal experience Dan disini gue bakal ngikutin jejak mereka Dan gue juga akan membuat paranormal experience Tapi kan karena gue masih kecil jadi gue Gak terlalu Gak terlalu Banyak gitu ngalami hal-hal mistis dalam hidup gue Kan paranormal experience itu Menceritakan kembali Tentang apa sih Hal-hal mistis yang pernah terjadi di hidup kita gitu Di hidup gue Ke kalian semua Mungkin gue dikit doang Kalau yang lain mah pada Berepisode-episode Gue cuman kayaknya cuman satu doang Seolah langsung gue serentak aja Gak usah banyak-banyak Tapi sebelum kalian nonton Jangan lupa tekan tombol like-nya Dan tombol subscribe Yang merah itu tuh Yang belum abu-abu Oke kita mulai ke ceritanya Cerita pertama Yang gue alami gue Mengalami hal-hal mistis gitu Pas Oh iya Pas bulan ramadhan puasa Kan di rumah gue komplek Ini komplek nih Ini rumah Bejejer Ini jalan nih Jalan depan nih namanya Jalan depan Ini jalan belakang Nah jalan belakang itu Ada tembok nih Tembok Nah dibalik tembok ini ada kali Sini kali Dan sana lagi perkampungan Perkampungan Apa sih temennya ya Wilayah orang lah Nah di tembok ini Ada bolong tuh Ada kotak Buat masuk Biasanya gue Sama temen-temen gue suka masuk gitu Nah terus Kalau kalian gak tau ininya Gue kasih gambarannya nih Disini nih Disitu kan ada yang bekas dicor tuh Itu dulu lubang tuh Tapi Udah Dicor Nah iya Di lubang itu Gue temen-temen gue Kan lagi jalan tuh malem-malem Lagi lewat tuh Lagi Pas trawe pokoknya udah Selesai trawe Kayak sosok Nyali gitu Lewat Gak tau udah Temen gue ngeliat Apa gue doang yang ngeliat Soalnya gue ngeliat Putih-putih gede banget Lewat gitu Menutupin Lubang kotak gitu Nah terus gue lari Temen gue lari itu pada Terus Gue tanya-tanya mereka Katanya sih mereka liat Tapi gue gak tau juga Jangan-jangan gue doang lagi yang liat Ikut-ikut gue doang lah Dan cerita kedua tuh Yang gue alamin juga Gak jauh sih dari situ Ya 5 meter lah 5 meter dari situ Di tembok itu juga Tapi Bedanya ini di pohon durian Karena gue lagi ngumpul tuh Sama temen gue Tiga orang Gue sebutin namanya Aspi sama Azril Nah terus Gue lagi ngobrol-ngobrol tuh Depan rumah gue sama Aspi Kan tetanggaan depan-depanan Ngobrol Besok main apaan gitu Renang apa lari Pagi gitu Nah terus Kan di rumah Aspi tuh ada pohon durian Tinggi kan pohon durian Kalau kalian tau mah Caranya sana di google Gue tiba-tiba Aspi sama Azril Lagi pada ngobrol nih Gue ngeliat pohon durian Gue liat Ada putih-putih Tuh panjang Gue gini-gini Gak Gak ada ujung lah kan Terus gue tanya tau Maspi Kan dia yang punya pohon durian Pi Itu Apain pi Yang di Yang ada putih-putih tuh Di Pohon durian Yalah Paling karung Di Isinya Duren Oh Terus gue lanjut ngobrol lagi Berapa lama gitu Nah pas Mau balik tuh Gue ngeliat pohon durian lagi kan Ilang tuh Nah gue lari langsung ke rumah kan Belakang juga gue lari langsung ke rumah gue Terus pada Bubar dah pokoknya Eh pas besok gue udah nanya pada Tapi temen gue pada gak ngeliat sih gue doang Mar emang lo liat apaan Itu gue ngeliat putih-putih yang gue tanya ke lo Oh Ya elah gue takut dah kata dia Kata si Asfi tuh Terus cerita ketiga juga Pernah gue alamin juga Di Isma juga di Aduh gue nyebut Komplek gue lagi Di komplek gue Neliat juga sih sama temen gue Aksel Kalau aksel Nonton ini Komen deh ya Komen sel Komen Ini gue gak bohong Kenok tuh subuh-subuh lagi Puasa juga tuh Gue sholat subuh kan Abis sahur Gue samper tuh aksel Rumahnya sih jauh ya Gak jauh tapi satu komplek Gue samper Nah gue udah sama aksel nih Gue jalan kan mau ke masjid Pas ke masjid Aksel ke belakang kencing Terus sih kejadiannya pas Dapat tahun ya Dua tahun lah Dua tahun lalu Aksel mencing di Lapangan Bulu tangkis depannya Kan pager Ini rumah Ini rumah Ini bulu tangkis nih Nah sininya pager Aksel mencing disitu Nah langsung Pas ditembok gitu Tembok rumah gede Gue ngeliat nih Apa Gue ngeliat putih-putih gede gitu Panjang Masuk tuh ke rumah Yang ini nih Yang ini masuk Nembus Terus gue bilang Ayuh salas Lari Eh lari dah Gue sama dia Ya guys Mungkin segitu aja ya Cerita paranormal experience gue Kalau gak seru ya Seru-seruin aja Kalau gak lucu ya Emang gak lucu Terus Jangan lupa juga like Comment Apa yang kurang dari gue Dan jangan lupa juga subscribe channel gue Mau maaf Kalau ada kekurangan Dari Gue buat video ini Gue Maria Tessi Tessi